Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas meluncurkan program menulis Al-Quran yang melibatkan sekitar 3.000 orang perwakilan amil, mustahik, dan muzaki dari seluruh Indonesia. Karena banyaknya pihak yang terlibat pemirsa penulisan musyaf ini direncanakan selesai dalam waktu kurang dari 2 minggu. Badan Amil Zakat Nasional mengajak amil zakat serta pemberi dan penerima zakat di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menulis musyaf Al-Quran. Penulisan musyaf Al-Quran ini menggunakan metode follow the line, di mana pihak yang terlibat cukup mendebalkan bagian yang sudah dicetak tipis sebelumnya. Penulisan diawali dengan menulis atau mendebalkan ayat 1-3 surat Al-Fatihah oleh Ketua Basnas Nur Ahmad. Kemudian diikuti secara serentak oleh seluruh amil basnas tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Program penulisan Al-Quran ini terdiri dari 2 naskah ukuran A3+, ditulis di Basnas Pusat, dan 22 musyaf ukuran B5 yang tersebar di basnas provinsi di seluruh Indonesia. Ada pun musyaf yang besar, khatnya akan ditulis oleh kaligrafer asli Indonesia, yaitu Ustadz Isep Misbah. Sementara yang ukuran B5 merupakan naskah yang biasa digunakan oleh musyaf di Madinah, ditulis oleh Utsman Toha, namun sudah dimodifikasi sesuai dengan standar Indonesia. Penulisan tersebut berlangsung mulai 10 hingga 20 Maret 2023. Nantinya program ini akan ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang rencananya akan menuliskan ayat terakhir dari surat Anas pada momentum Basnas Award tanggal 21 Maret 2023. Ya, kita melibatkan seluruh mustahik, seluruh muzaki, dan seluruh amil se-Indonesia yang diwakili oleh seribu-seribu untuk menulis 22 musyaf Al-Quran, kemudian 2 yang besar. Doa yang besar inilah yang akan kita abadikan, kita akan sumbangkan, nanti insya Allah di bulan Romantan. Harapan kami, ini nanti akan menjadi pertanda bahwa muslim Indonesia yang isinya sebenarnya adalah amil muzaki dan mustahik, mencintai Al-Quran yang berarti menggemakan kedamaian di seluruh dunia. Penulisan yang melibatkan ribuan orang dari seluruh Indonesia ini, diharapkan dapat mempererat hubungan persaudaraan antara sesama muslim, baik itu amil, muzaki, maupun mustahik. Dari Jakarta, Fahada Indi, Firdaus, TVON mengabarkan.